Intro KASDIM 0824 JEMBER Rekol Infanteri Harawadi Karnawan Didampingi Dinas Perikanan, Kajari dan Muspika Umbul Sari serta undangan melakukan telekonferen dengan Wapres RI dari Kampung Wanajaya Bekasi, Jawa Barat Mereka membahas tentang kegiatan ketahanan pangan yang ada di Desa Tegalwangi, Umbul Sari Desa Tegalwangi, Umbul Sari dijadikan tempat telekonferen karena desa setempat dikenal dengan Desa Kampung Gurami sehingga menjadi ikon bahwa desa setempat bisa menjadi percontohan sebagai daerah penghasil Gurami Di samping itu, di Desa Tegalwangi hampir di setiap rumah membudidaya Gurami sehingga mempunyai kolam ikan Selain menyampaikan apresiasi terhadap inovasi dan kreativitas sejumlah daerah Pemerintah Pusat juga mendorong peningkatan produktivitas budidaya agar ketahanan pangan semakin terjamin demi kesejahteraan masyarakat melalui video konferensi Selanjutnya, Wakil Presiden Red Dengan adanya ketahanan pangan ini agar kesejahteraan rakyat tercapai Dalam hal ini, untuk ketahanan pangannya ini baik yang berbentuk untuk penaburan bibit ikan kemudian pertanian, kemudian perikanan sekali lagi dengan kemudian hortikultura Nah, ini yang dari perintah dari Satuan Atas yang tadi sudah kita lihat dengan adanya Fitkon ini bersama Wakil Presiden kemudian bersama Panglima TNI kemudian Kapolri dengan Kementerian Pertanian kita sama-sama kolaborasi kolaborasi tiga matra ini untuk bisa mencejahterakan masyarakat Demikian Petani Gurami sekaligus pemilik Resto Fiswiono mengaku memiliki tiga hektare kolam ikan yang dikelola berisi sekitar 500 ribu ekor Satu tahun dapat dipanen dengan ukuran setengah kilogram Harga di tingkat petani saat ini berkisar 27 ribu rupiah per kilogram sedangkan idealnya adalah 32 ribu rupiah per kilogram agar pembudidaya mendapatkan keuntungan yang diharapkan Apalagi harga pakan pabrikan mahal sehingga warga terpaksa menambahkan pakan alternatif yaitu dedaunan seperti daun talas Fiswiono berharap pemerintah tidak yang membuat atau mengadakan pelatihan tentang pembuatan pakan alternatif yang murah namun bergizi tinggi meletapur sampak panen rata-rata kalau enggak bermasalah satu tahun bisa dipanen rata-rata ukuran 0,5 jadi satu kilo si dua lah sudah siap dikonstruksi ya Pak? sudah siap dikonstruksi untuk hal tersebut menghasilkan pakan berapa Pak? menghabiskan pakan berapa Pak? kalau pakannya ya agak lumayan agak lumayan banyak karena seribunya itu rata-rata itu 25 sak per seribu seribu ekor? iya berarti tergantung yang kita tanam itu sejumlah itu hidupnya berapa kita enggak tahu tergantung pola makan kalau makannya itu banyak berarti ya ikan itu cukup ada peta berapa petani Pak di sini? petani sini agak lumayan hampir menyeluruh jadi petani Pak di sini dari Tegalwangi Umbulsari Sugito Jember 1 TV melaporkan